Alhamdulillah sekarang udah recovery, udah lepas perban, udah lepas apa? Plaster, recovery udah mulai pelan-pelan berkegiatan normal lagi karena sebenernya gak ada pantangan apa-apa sih Cuma dibatesin kayak misalnya baby ada olahraga angkat beban itu masih dibatasi sama dokter Selebihnya udah balik tuh normal lagi Protect-protect masalah makanan sih karena aku gak kepengen jadi kebablasan lagi Karena buat aku kemarin tuh jadi warning ya Baby kan sekarang udah 48 jadi menurut aku udah waktunya memang harus milih makanan sehat Kalau pingsan sih baru kemarin sebelum operasi Tapi kalau sakitnya sih memang apa ya Udah banyak keluhan asem lambung, asem lambung, asem lambung gitu Tapi ternyata kantong bedunya membengkak, batunya menyumbat Itu yang membuat urgent untuk dioperasi Sekarang beras udah diganti beras yang indeks glycemicnya rendah Terus makanan diminimize banget minyak-minyakan Terus dibanyakin sayur-sayuran Kalaupun memilih daging, dagingnya gak berlemak Terus buah-buahan lebih rutin lagi setiap hari gitu Baby tuh gak pernah ngeluh, ngeluh tuh kalau bener-bener sakit banget Paling dia cuma ngomong kayak, aduh gak enak nih perutnya, aduh gak enak, gak enak sayang Kayaknya aku asem lambung cuma gitu doang Tapi kalau kemarin kecelongannya adalah ngeluhnya sama kayak asem lambung Tapi tiba-tiba dia ngomong aku mau pingsan Nah itu berarti udah sakit banget Makan yang sehat, tidur yang cukup, memanage stress Terus udah sih itu aja Sorry, sorry Kemarin baru makan ini, daging-dagingan berlemak gitu Roti bakar masih di pesen gitu Kerjaan dia tiap tengah malam pesen roti bakar Dia tetep pesen Katanya cuma segigit, padahal dua Ya udahlah ya, daripada stress Nanti penyakitnya psikosomatis Kalau stress Ya ini ada cerita bagus, Masya Allah ya Alhamdulillah dokter Anastasinya Kemarin pas ke operasi nyamperin aku gitu kan Diajak ngobrol Baby tuh, apa, ininya kan lumayan berlemak nih Si leher Kodok, kodok Jadi ini kamu flash ya pemirsa Baby numbuhin berewok tuh kenapa? Karena sebenernya dia double chin Jadi ternyata lemak baby tuh ngumpulnya selain di perut adalah di leher Bagian sini tuh lemaknya banyak terus Secara anatomi, lehernya baby pendek Nah pada saat laparoskopi Itu salah satu prosedur dimasukin ventilator Dari atas mulut Itu kesulitan dokter Anastasi Jadi kalau orang anatominya lehernya Oh bilang kemungkinan akan kesulitan Akan kesulitan Dan ternyata setelah operasi Bener mbak, tadi saya kesulitan masangin ventilator Karena mas baby Kalau dilihat kita nih Misalnya tiap orang coba di kaca Ngeliat di kaca cermin Terus kita buka mulut Eh Kalau kita bisa ngeliat amandel kita sendiri Artinya anatomi leher kita panjang Gitu loh Dan gak terlalu susah untuk buka mulut Nah kalau baby kasusnya tertentu Begitu dibuka Saya gak bisa lihat dalamnya Jadi agak effort untuk masukin ventilator Bayangin dong besi dimasukin kesini kan dari atas Saya kesulitan Jadi nanti jangan kaget Setelah sadar Mas baby suaranya tiga hari akan serang Akan hilang gak dok? Mungkin individualis Beda-beda Katanya gitu Tapi yang jelas bayangin aja Karena alat masuk Pasti gak nyaman Daerah sini Dan bisa kemungkinan suaranya serang Eh begitu siuman Sayang Suaranya sama Ternyata suaranya gak ada yang berubah Walaupun kayak kodok ya Mbak Aktivitas kerjanya gimana jadinya? Ini investasi mungkin ya Jadi gak diambil sama Allah Kenapa mas? Aktivitas kerja jadinya gimana? Aktivitas kerja Iya Dokter concern juga masalah itu ya Mbak? Harus apa Mbak? Dibilangin dokter apa? Jalan terjadi Kalau dokter Rovi ini Enak banget lah Digestifnya sih oke ya Mbak? Iya sih santai gitu Intinya kembali lagi ke individualis Kalau mas baby santai Apapun yang mas baby bisa lakukan Dari kerja Ya asal jangan maksa aja Kalau misalnya Udah Udah Gimana ya udah Istirahatin misalnya Aku kan mungkin lebih banyak lama ya di studio Mungkin di depan komputer Atau Sampai pagi kadang-kadang Gitu kan rekam Nah itu mungkin Ya kalau misalnya gak kuat Ya berhenti aja dulu Silahkan Jadi gak usah dipaksain Jadi lebih Dokter Rovi lu lebih Apapun yang dilakukan Sekarang lebih terileks aja Dinikmatin aja semuanya gitu loh Gak usah ada pressure gitu ya Dibikin nyaman Walaupun tetep Kalau dari dokter internis gitu ya Sama GF ya Sama dokter GZ Concernnya adalah Baby harus pelan-pelan Merubah Cycle Jadwal seharinya yang Kan dia kan hidupnya kan kebalik Dari jaman pacaran Pagi jadi malem Malem jadi pagi gitu kan Pagi jadi siang Siang jadi malem Jadi itu yang pelan-pelan harus Diubah Karena biar gimana pun Itu berpengaruh ke metabolis Iya Alhamdulillah nemenin tiap hari kesini Yang pertama Yang pertama saya bilang Nemenin sampai kamar operasi Sampai kamar operasi Nemenin Karena boleh kan udah 17 tahun gitu Sampai kedepan kamar minimal Dada-dada Papa Good luck Papa Jadi dia happy lah Ngeliat bisa dada-dada Ya wala-wala sih pastinya Apa namanya Drama lah ya Drama kayak Papa nanti berapa lama operasinya Terus Papa nanti siumannya Apa pokoknya aku menemenin papa Aku mau ke rumah sakit aku mau ini, mau itu, jadi ya Alhamdulillah kita juga bersyukur banget, terima kasih banget untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo ini yang ngasih banget apa ya, keleluasaan gitu ya dan pengertian untuk baby ini perlu loh support system ada di deket anak-anaknya, di deket mama gitu ya itu bener-bener apa ya, berarti banget untuk pasien, karena pasien tuh menurut aku bukan hanya harus sehat secara fisik tapi mentally juga harus dipikirin gitu loh, ketika dia lagi bisa bareng sama anak-anak, ditemenin, dia udah selesai siuman, terus dia ngeliat anak-anak, itu kan membantu banget proses rekaan